Boswa peduli bersama Kodam 14 Hasanuddin kembali menggelar vaksinasi masal gratis yang bertempat di Politeknik Boswa Makassar pada Rabu pagi. Dalam vaksinasi tersebut menyasar masyarakat pinggiran kota Makassar di kecamatan Biringkanaya dengan menyiapkan sebanyak 1.500 hingga 1.800 dosis tahap pertama untuk 1.500 orang usia 12 tahun ke atas. Bertempat di Politeknik Boswa Makassar, Jalan Kapasaraya, Kecepatan Biringkanaya, Kota Makassar, Rabu pagi berlangsung vaksinasi masal gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat pinggiran kota Makassar usia di atas 12 tahun. Sejak dibukanya vaksinasi masal gratis ini, sejak Rabu pagi hingga sore, antusias warga untuk vaksin terus berdatangan. Baik itu dari kalangan buru pabrik kawasan Kimah, pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum lainnya. Dimana vaksinasi ini akan berlangsung 3 hari, dari Rabu tanggal 8 September hingga Jumat 10 September 2021. Direktur Boswa Peduli, Marini Malagini mengatakan antusias warga untuk datang vaksin lebih meningkat daripada sebelumnya. Dimana dalam vaksinasi ini, bekerjasama dengan pihak Kodam 14 Hasanudin. Target 4.500 dosis vaksin dengan menyasar 1.500 orang setiap harinya. Sengaja dilaksanakan di daerah pinggiran kota, yakni di Kecamatan Biringkanaya, lantaran untuk meng-cover masyarakat sekitar. Selain itu, kerjasama dengan pihak Kodam 14 Hasanudin ini sudah kali 10. Bukan hanya di Makassar menggelar vaksinasi, tapi juga biasa digelar di Sulawesi Utara, Tenggara, Barat, dan Sulawesi Tengah. Dan total masyarakat yang sudah ter-cover ada 20 ribuan orang. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Hari ini kita senang sekali antusiasme masyarakat untuk datang vaksin lebih meningkat lagi dari hari-hari sebelumnya. Dan di Politeknik Boswa ini, meskipun area-nya jauh dan mereka-mereka tetap bisa datang. Kita bekerjasama dengan TNI kembali dengan kisdam Kodam Hasanudin. Sementara itu, Ketua Tim Mobile Vaksinasi Rumah Sakit Palabonia Makassar, Letu CKM Sumar, dimenambahkan pada vaksinasi ini. Jenis vaksin yang disiapkan yakni Sinovac, di mana pihaknya menyiapkan hingga 1.800 dosis per hari. Selain itu, pihaknya sejak Januari sudah melakukan vaksinasi yang diawali Tenaga Kesehatan, TNI Polri, pegawai rumah sakit, dan MEI menyasar masyarakat lainnya. Terhitung sudah ratusan ribu orang tercover, di mana untuk vaksinasi target rumah sakit Palabonia Makassar minimal 3.500 orang per hari. Selaksana vaksin ini terpakai dari vaksin Sinovac, atau vaksin terutama dan kedua. Ada berapa pihak yang disiapkan? Itu hari ini kita siapkan 1.500 sampai 1.800. Itu setiap hari ya? Tiap hari kita siapkan sepertinya. Target berapa orang? Targetnya yaitu paling minimal 1.500 kita vaksin. Itu dari masyarakat yang datang. Sementara itu, guna memudahkan warga untuk mengakses lokasi vaksinasi. Boswa peduli menyiapkan 3 bus dan 1 minibus pengantaran gratis khusus bagi peserta vaksin. Tim Liputan Selebes TV